Dengan kemampuannya sebagai juru pangkas rambut, Anjar Saptra, pria asal kebumen Jawa Tengah ini ikut berkontribusi dalam penanganan COVID-19 dengan cara memberikan jasa pangkas rambut gratis bagi warga terdampak. Bagi pelanggan yang ingin potong rambut di tempatnya, diperbolehkan membayar semampunya atau suka-suka setiap hari mulai pukul 9 sampai dengan 12. Sedangkan di hari Jumat, aturan bayar suka-suka diberlakukan sehari penuh. Aturan ini akan diberlakukan selama pandemi COVID-19 belum usai. Saya pribadi ingin berbagi, terutama ini saat masa-masa sulit seperti ini kan, ya mungkin ada yang menghasilannya berkurang atau bagaimana. Jadi yang tadinya membuat cukur itu eman-eman, jadi saya menggolah. Anjar mengaku tindakan ini juga dilakukan sebagai wujud syukurnya tetap diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Anjar berharap dengan bantuan semacam ini, dirinya bisa ikut andil dalam meringankan beban masyarakat. Dirinya juga menuturkan sejak adanya pandemi, jumlah pelanggan yang datang menurun dibanding hari-hari sebelumnya. Jika biasanya dalam sehari bisa melayani 15 lebih pelanggan, saat ini hanya 3 sampai 5 pelanggan. Meski begitu, dirinya tetap bersyukur, masih ada pelanggan yang datang memanfaatkan jasanya. Dalam suasana pandemi seperti ini, Anjar pun ikut berupaya mencegah tertularnya COVID-19, diantaranya dengan cara rajin mencuci tangan dengan sabun sebelum maupun sesudah memotong rambut para pelanggan. Sebelum dan sesudah mencukur rambut pelanggan, Anjar juga membersihkan peralatan dengan disinfektan. Tak hanya itu, selain dirinya senantiasa mengenakan masker, para pelanggan juga diwajibkan menggunakan masker.